Pemirsa berdasarkan pencatatan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, setidaknya ada 417 usaha tambang di Jawa Barat yang tak berizin atau ilegal. Banyak di antara pertambangan tersebut merupakan usaha tambang rakyat yang luasnya kurang dari 5 hektare, sehingga sulit mendapatkan wilayah izin usaha pertambangan atau WIU. Kepala Bidang Tambang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Jawa Barat, Bagus Nugraha, mengatakan, saat ini ada setidaknya 417 usaha tambang di Jawa Barat yang tak berizin atau ilegal. Pertambangan yang tak berizin tersebut di antaranya merupakan usaha milik rakyat di daerah sungai, yang luasnya kurang dari 5 hektare, sehingga sulit mendapatkan izin wilayah usaha pertambangan atau WIU. Untuk mengatasinya, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berupaya untuk mengadvokasi pusat hingga menyatukan usaha tambang milik rakyat tersebut agar bisa mendapatkan WIU. Usaha pertambangan tersebut umumnya berbasis tambang emas ataupun pasir. Kesatu, bahwa kemudian know-how pengetahuan mereka tentang pengurusan izin itu tidak dipahami. Kedua, bahwa kemudian secara luasan atau secara aktivitas tidak memenuhi skema peratuan. Saat ini ada setidaknya 300 usaha pertambangan di Jabar yang berizin, yang terbanyak berada di daerah Bogor. Dari pajak usaha pertambangan tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp198 miliar pada tahun 2019, sedangkan pada 2020 diproyeksikan mencapai Rp358 miliar. Untuk mendapatkan izin, usaha pertambangan harus memenuhi beberapa persaratan, diantaranya izin kesesuaian ruangan dari kabupaten kota, memenuhi syarat-syarat lingkungan, hingga ada analisis dampak lingkungan lalu lintas.